Intro Welcome Home Full Teachers Kat, kamu tau gak sih? Hari ini kita bakal ada pembicara spesial loh Iya nih, Full Teachers pada mau tau gak? Pada kepo semua kan Full Teachers di rumah? Tidak Sebelum kita mulai ibadah, pastikan kalian sudah menyiapkan alkitab Siapkan hati Suara untuk menyembah dan memuji Tuhan Yuk izin Yuk para Full Teachers, lagi berdiri yuk Doa dulu ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Kita sudah diberi kesempatan untuk beribadah sekali lagi Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir Dan kita diberi hati supaya dapat mengerti apa yang disampaikan Dan diberi hati penuh dengan sukacita dan namai sejahtera Dalam mamu kita sudah berdoa, dalam mamu Yesus, amin Full Teachers, enjoy the service Full Teachers, say hallelujah Haleluya 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 Let's play our hands together Yang terbaik dalamku tinggal di dalammu Oh Yesus Tuhanku Kau berkuasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin 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 Terima kasih 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 Kemenanganku Ku percaya Yesus hebat Sumber kemenanganku Ku percaya Yesus hebat Sumber kemenanganku Dasyat kuat dan berkuasa Raja kemuliaan Yesus Tuhan sungguh engkau Dasyat ajak dan berkasa Raja keanggungan Yesus Tuhan kau kemenanganku Dasyat ajak dan berkasa Raja keanggungan Yesus Tuhan kau kemenanganku Yesus Tuhan Yesus Tuhan kau kemenanganku Yesus Tuhan kau kemenanganku Raja kemenanganku Haleluya, haleluya Aku kan bersuka karena kasihmu Menari Menari memuji kebesaranmu Hanya kau Hanya kau yang terhebat Kau layak ditinggikan Jiwaku pun bersorak sebab engkau Allah yang setia dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan Kau hidup untuk menyenangkanmu Aku kan bersuka karena kasihmu Yes Tuhan Menari memuji kebesaranmu Katakan Karena kau yang terhebat Kau layak ditinggikan Jiwaku pun bersorak sebab engkau Allah yang setia dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan Kau hidup Kau hidup untuk menyenangkanmu Angkat tanganmu di atas seperti ini Kau Allah yang setia Kau selalu bersamaku Yesus Tuhan mulia Yesus Tuhan mulia Yesus Tuhan mulia Yesus Tuhan mulia Tak pernah tinggalkanku Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan Kau hidup Kau hidup untuk menyenangkanmu Allah yang Allah yang setia dan benar Amin Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan Kau hidup untuk menyenangkanmu Hei Wuh Oh 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 Allah yang setia Tuhan Jesus Oh 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 Jisus Kau yang terbesar Tuhan Amin 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 Sama-sama kita agungkan dia Kudus Kudus dan aku Engkau lah Raja berkuasa dan benar Kami bersuka mengangkat suara Bagimu Raja teragung selamanya Tak terbandingkan oleh meganya dunia Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya Hanya kau yang terbesar Kau terbesar ke kau selamanya Katakan hanya kau Hanya kau yang terdasar Kau terdasar Yesus namanya kau terbesar Namamu kudus, kudus dan aku Engkau lah Raja berkuasa dan benar Kami bersuka Kami bersuka Mengangkat suara Bagimu Raja teragung selamanya Tak terbandingkan Tak terbandingkan oleh meganya dunia Kebenaranmu membebaskan, kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya Hanya kau yang terbesar Hanya kau yang terbesar Kau terbesar Lebih tinggi lagi tangannya Hey! Set! Whoa! 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 Saya tangannya bisa gini ya Tak terbandingkan oleh meganya dunia Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya Hanya kau yang terbesar Hanya kau yang terbesar Kau terbesar Kau terdasar Kau terdasar Yesus namanya Kau terbesar Kau terbesar Say Hallelujah 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 Jesus Thank You Lord Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak diagungkan di tempat ini. Di hati kami. Di keluarga-keluarga. Di semuanya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Supaya bisa angkat kedua tangan. Kami bisa lihat ke atas. Wah. Sama-sama kita nanyikan. Jesus, your love is higher than the sky. Deeper than the sea. Wider than the ocean. Wider than the ocean. Tim's the clamor of the world. Jesus, we fix our heart on you. Jesus, we fix our eyes on you. We yield our heart. We yield our heart to you. We want to forget about ourselves. Worship you in your holy place. Oh God, we magnify your name. Glorify your name. Mengatangkan kalian. Your love is beautiful. Your love is wonderful. We want to live for you. Leave your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Jesus, your love is higher than the sky. Deeper than the sea. Wider than the ocean. Wider than the ocean. Tim's the clamor of the world. Tim's the clamor of the world. Oh Jesus, we fix our eyes on you. We yield our heart. We yield our hearts to you. We want to forget about ourselves. And worship you, Jesus. And worship you in your holy place. Oh God, we magnify your name. Glorify your name. Your love is beautiful. Your love is wonderful. We want to live for you. Leave your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Oh God, we magnify your name. Glorify your name. Your love is beautiful. Your love is wonderful. We want to live for you. Leave your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Let worship him. Anggungkan dia. Angkat pujian kalian. Angkat raguman buat Tuhan. Hallelujah. Kalian bisa berbahasa roh. Angkat kedua tangan kalian tinggi-tinggi. Imagineet yang awak nang It's beautiful. Angkat kaya. Jangan dan anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Aku kan dia terus Angkar kedua tangan tinggi-tinggi Angkar kedua tangan tinggi-tinggi Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan Kau Allah yang luar biasa Tuhan Kau yang berkuasa atas bumi Kau Allah yang baik Kau Allah yang besar Kau Allah yang luar biasa Tuhan We make divine your name Glorify your name Yes Jesus Your love is beautiful Your love is wonderful We want to live for you Live your name on high Your grace is beautiful Your grace is full God, we make divine your name Glorify your name Your grace is beautiful Your love is wonderful We want to live for you Live your name on high Your grace is beautiful Your grace is wonderful Your grace is wonderful We make divine your name Glorify your name Glorify your name Glorify your name Glorify your name Agungkan dia Your love is beautiful Yes Your love is wonderful We want to live for you We want to live for you Leave your name on high Jangan ragu-ragu saat kalian mengagumkan Tuhan. Jangan ragu-ragu. Yes you are. Sekali, oh God, we magnify your name, glorify your name, your love is beautiful, your love is wonderful, we want to live for you, lift your name on high, your grace is beautiful. Your grace is wonderful, your grace is wonderful, we want to live for you, lift your name on high, your grace is beautiful, your grace is wonderful. Oh God, we magnify your name, glorify your name, your love is beautiful, your love is wonderful, we want to live for you, lift your name on high, Your grace is beautiful, your grace is wonderful. Sungguh hati kami Tuhan penuh dengan suka cita, sungguh hati kami berlimpah dengan syukur di saat kami bisa memuji dan memuliakan namamu. Kami bangga Tuhan menjadi anak-anakmu Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat yang mengalahkan dan mengatasi langit dan bumi ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan firmanmu, sampaikan sesuatu yang luar biasa yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan membawa kami semakin berapi-api untuk melayanimu menjadi anak-anakmu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, semua yang bersuka cita katakan, amin. Terima kasih tim Presiden Worship. Hai setiap Voltagers, ya hari ini ini Kak Esra, nama saya Kak Esra dan Kak Esra hari ini sangat bersuka cita. Ada di rumah hari ini karena ibadah kita masih online. Apa kabar Anda semua? Apa kabar teman-teman semua? Kak Esra percaya walaupun melalui online, hadirat Tuhan, suka cita dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan tetap mengalir dimanapun Anda berada, dimanapun setiap teman-teman berada. Oke hari ini, hari ini Kak Esra senang banget ya karena bisa share firman ini. I declare, I declare, apa sih I declare itu kadang-kadang kan kita itu jadi anak-anak Tuhan itu kadang berpikir gitu ya. Kalau kita menyatakan iman, memperkatakan sesuatu, apalagi mengenai Tuhan gitu ya. Terus kita melihat orang-orang itu kadang-kadang sedikit-sedikit gitu ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Kita merasa kok aneh ya, kok berlebihan ya. Nah kadang kita anak-anak Tuhan pun masih punya pikiran yang seperti itu. Kita berpikir bahwa itu sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang gak usah lah, nanti malu sama ini, nanti malu sama teman yang ini. Nanti dipikirnya kita ini terlalu fanatik. Tidak, teman-teman tau gak? I declare, waktu kita mengaku, waktu kita percaya, waktu kita dengan yakin gitu ya, dengan tanpa ragu. Menyatakan iman kita, menyatakan kebanggaan kita adalah Tuhan Yesus. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu memang tiada duanya gitu ya. Bahwa Tuhan Yesus kita Allah kita itu luar biasa. Waktu kita mengatakan itu bukan cuma dengan pikiran yang positif, bukan cuma dengan energi manusia. Tapi dengan segenap hati, dengan segenap iman percaya, maka setiap perkataan kita, setiap pernyataan iman kita itu akan penuh dengan kuasa. Yang percaya katakan amin, akan penuh dengan urapan Tuhan. Kenapa sih kita harus melakukannya, kadang mungkin ya, kadang mungkin setiap kita kadang masih bertanya-tanya, Kenapa sih kita harus melakukannya? Oh supaya kita dilihat, oh ini anak Kristen nih, agamanya Kristen nih. Oh ini ketawa nih, ini Maher Sharon, kalau Maher Sharon nih kayak gini nih. Karena apa? Kalau Maher Sharon yang terkenal dengan KKR. Oh KKR anak gitu, kak papa tuh di depan tuh selalu, ayo terima Tuhan Yesus. Pastor Philip itu selalu bawa rantai dan bilang, ayo kosongkan neraka. Itu kan gereja KKR, makanya setiap kali ketemu gitu ya, misalnya ketemu siapa gitu. Haleluya puji Tuhan, jadinya latah gitu ya. Padahal, mengapa kita harus melakukannya teman-teman? Mengapa kita harus terus membiasakan diri kita, bahkan mendisiplin diri kita. Untuk terus mengucapkan firman dan memperkatakannya dalam hidup kita. Karena itu adalah firman Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Di Masmur 150 ayat 6, firman Tuhan berkata, Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Firman ini berkata, biarlah segala yang bernafas. Jadi apapun itu, siapapun itu, sebenarnya firman Tuhan berkata, Biarlah engkau memuji Tuhan. Dan di terakhirnya itu ada kata-kata, Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ini powerful banget, ini luar biasa banget. Kalau Tuhan sampai berkata seperti ini, segala yang bernafas, berarti kita apalagi ya, sebagai manusia ciptaannya yang mulia, ciptaannya yang spesial, diberikan banyak hal dalam hidup kita, setiap hari kita bisa berjalan, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa melakukan banyak hal di setiap hari kita, apalagi kita. Bukankah akan merugikan, kalau kita tidak memanfaatkan hari-hari kita, kehidupan kita ini, bukankah akan merugikan, kalau kita tidak melakukannya dengan maksimal untuk Tuhan. Walaupun, ini ya Kak Esra bilang, walaupun kita ini Kak Esra pun, setiap hari masih akan terus belajar, menjadi pribadi yang seperti itu, menjadi seseorang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi untuk melakukan itu, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan teman-teman semua pengurapan dan kekuatan. Jadi mengapa kita harus melakukannya, mengapa kita harus terus menyatakan dan memperkatakan setiap hari, bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, karena itu adalah firman Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Dan kenapa Tuhan layak menerimanya? Itu sebenarnya tidak perlu lagi dipertanyakan. Karena Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja, pemilik seluruh, langit dan bumi, segalanya dalam hidup kita. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, terus kenapa kok Tuhan Yesus layak terima? Gak usah tanya. Karena memang Tuhan Yesus lah, pencipta langit bumi, alfa dan omega, segala-galanya. Jadi kalau misalkan kita jadi anak Tuhan, aku sih bilang haleluya, tapi aku bingung itu buat siapa? Oh, salah. Waktu kita berkata haleluya, makanya ya kalau kita melakukannya hanya karena kebiasaan, gitu ya, misalnya kayak teman-teman, misalnya kayak PAW gitu ya, datang jam berapa, tiba-tiba haleluya, gitu ya, haleluya, itu namanya latah. Terus misalkan ada teman tanya, Dor sudah makan belum? Oh puji Tuhan, itu latah, itu perlu itu, itu perlu datang ke kak Papa, bilang kak Papa, aku punya kebiasaan buruk latah, biar didoain sama kak Papa, didoain sama teman-teman. Supaya apa? Karena itu kebiasaan buruk. Tapi waktu kita mengatakan itu dalam setiap langkah hidup kita untuk hal yang memang memuliakan nama Tuhan, maka setiap pernyataan iman kita itu, penuh dengan kuasa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memang layak disembah. Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah melakukan itu dalam keseharian kita. Menjadi anak Tuhan itu bukan berarti menjadi aneh, bukan berarti kita menjadi orang yang di sekolah, di rumah, di lingkungan kita, kita menjadi orang yang aneh, bukan. Tetapi kita menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang berbeda, kalau kita adalah orang-orang yang hidup, anak-anak yang hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Mungkin di sekolah gitu ya, di sekolah mungkin udah kita tuh datangnya paling pagi, mungkin ya kalau online mungkin kita tuh udah online paling pagi, terus kalau doa kita itu benar-benar tutup mata gitu ya, kita lipat tangan. Mungkin ada teman-teman yang bilang, gak usah gitu lah, biasa aja kalau doa itu kan bisa gini, kalau doa itu kan bisa gini. Kalau doa itu mungkin, kalau datang itu kalau misalkan online-online school itu kita telat-telat aja lah. Mungkin kita itu dibilangin sama teman-teman kita, kita yang terlalu aneh, udah duluan datang gitu ya, kalau doa itu paling rajin gitu, kalau jawab paling rajin, disuruh nyontek gak mau. Mungkin kita, mereka berpikir kita mungkin berlebihan gitu ya. Tapi untuk, untuk orang-orang di sekitar kita, mungkin kita gak sadar kita ini sudah menjadi berkat. Ya mungkin buat orang-orang yang hatinya masih keras, teman-teman kamu, teman-teman kita yang hatinya masih keras, mungkin mereka merasa, aneh, ah berlebihan, aku gak mau ah, tapi percaya gak? Waktu kita terus menabur itu, waktu kita terus melakukan itu dengan sabar, dengan setia, dan kita tetap mengucapkan itu, dan melakukan itu dengan percaya bahwa, urapan Tuhan ada dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan kita. Maka orang-orang yang mungkin, dulunya bilang kamu aneh, dulunya bilang kita aneh, mereka kan berkata, ya ampun kenapa gak dari dulu ya aku kayak kamu ya, kenapa gak dari dulu aku contoh kamu ya, karena ternyata hidup menjadi anak-anak Tuhan, yang penuh dengan keberanian, yang penuh dengan firman Tuhan, yang penuh dengan antusias itu, enak banget gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman, ah tapi aneh Kak, Kak Esra soalnya gini loh, teman-teman ku tuh ya, mereka tuh gak biasa, kalau misalkan mau makan doa dulu, mereka tuh gak biasa, kalau misalkan ada orang sakit, aku doain mereka gak biasa, mereka mikir tuh aneh gitu. No, no, no jangan. Minggu lalu, waktu Kak Esra mau pelayanan, ada satu teman di sana itu sakit kakinya gitu ya, dia tuh pelayanan itu jalan tuh dah, pasian gitu ya, tapi di hati ini Kak Esra pengen gitu ya, pengen mendoakan dia, simpel gitu ya, gak aneh juga, terus si anak ini terus, yuk, yuk, keruang doa yuk, aku doain yuk, padahal ini Kak Esra mau pelayanan kan, jadi saya mau pelayanan, gak mungkin, keruang doa yuk, doain yuk, doa yuk, puasa doa gini, enggak, simpel ketemu di belakang, terus Kak Esra bilang, kenapa kakinya, oh ya sakit, habis jatuh gini, gini, kita doain yuk, Kak Esra cuma berdoa, Tuhan berkati kakinya, berikan kekuatan saat dia melayani, sembuhkan kakinya, Tuhan yang sembuhkan dengan total, di dalam nama Yesus, aku berkatakan kesembuhan kami imani, haleluya, amin, dan itu bilang thank you Kak, dan itu di hati itu bukan gini, lebay gak ya doain dia, enggak, karena kita gak melakukan hal yang salah, karena Kak Esra percaya, waktu Kak Esra melakukan itu, itu bukan untuk memuliakan diri sendiri, tapi untuk berdoa, supaya Tuhan menyembuhkan, anak ini bisa pelayanan dengan maksimal, dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihinya, dan kita semua yang disini, yang dilayani melalui pelayanan dia ini, diberkati banget, walaupun dengan kaki yang sakit, dia harus jalan, siapin mikrofon, siapin semuanya, tapi dia tetap senyum ini, mikrofonnya, selamat melayani, dibenerin semuanya, wow, luar biasa, orang itu luar biasa, dan itu benar-benar bikin Kak Esra merasa, oh ya ya, kalau katanya, orang Surabaya itu, emang kalau kita itu jadi anak Tuhan, tapi kita nanggung-nanggung, jadi hari Minggu kemarin Kak Esra belajar, kalau misalkan kita memperkatakan firman Tuhan itu untuk hal yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri teman-teman ya, bukan untuk supaya kita dilihat orang, wah, ini supaya dilihat orang, aku ini benar-benar, anak CG yang memang aku ini, anak Maul Sharon yang, anak Tuhan yang berbeda gitu, yang rohani, jadi kalau misalkan aku lewat, permisi, shalom, gak perlu, ada orang sakit terus tiba-tiba kita, kamu sakit ya, terus kita tuh di depan, di depan teman-teman kelas, terus kita tuh kayak, oh sok gitu, aduh ini, enggak, enggak, lakukan hal yang natural saja, hal yang simple saja, asal itu keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan, hati yang percaya Tuhan akan melakukan perkara ajaib, maka waktu kita, memperkatakan firman Tuhan, waktu kita berdoa untuk seseorang, waktu kita berkata, haleluya, terpujilah nama Tuhan, untuk setiap permasalahan kita, untuk setiap problem yang kita alami, maka akan ada urapan Tuhan dan kuasa Tuhan yang terjadi, jadi apa teman-teman, tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan supaya orang-orang di sekitar kita ini, tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan kuasa, lakukan ini di kehidupan kita sehari-hari, dan lakukan ini untuk membangun, setiap kerohanian kita, Kak Esra gak tahu, teman-teman di rumah ini setiap hari berdoa gak, saat teduh gak, Kak Esra gak tahu, tapi siang hari ini Kak Esra percaya, bahwa setiap kamu, yang mendengarkan firman ini, Kak Esra berdoa, biar firman ini berbicara, pada setiap kamu, setiap teman-teman, dan semoga setelah mendengarkan firman ini, kita menjadi orang-orang yang bersemangat, kita menjadi orang-orang yang antusias, untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, untuk membangun setiap perbuatan, tingkah laku kita, perkataan kita, itu untuk memuliakan nama Tuhan, lakukan di kehidupan kita sehari-hari, mungkin yang sekolah, ya pasti yang sekolah masih, kalau voltage gini ya, kalau Kak Esra mungkin di kantor, di pekerjaan, kalau teman-teman di sekolah, di rumah, gitu ya di rumah, lakukan itu dengan segenap hati, dan dengan segenap iman kita, mungkin, mungkin di rumah ya, mungkin teman-teman itu di rumah, ada yang orang tuanya mungkin belum kenal Tuhan, mungkin teman-teman yang kenal Tuhan Yesus, karena apa, teman-teman dijangkau dari Eagle Kids, mungkin di rumah Papa belum mengalami Tuhan, tapi Papa bisa melihat, Engkau adalah anak yang berbeda, karena ada Tuhan Yesus, ada perbuatan Tuhan Yesus, terus ada perkataan-perkataan iman, ada perkataan-perkataan yang berbeda, yang keluar dari hidupmu, waktu Papa mungkin marah pulang dari kantor, marah karena dia belum dalam Tuhan, mungkin dia marah-marah gitu ya, enggak ada alasan marah-marah, mungkin engkau sebagai anak bisa berkata, puji Tuhan Pak sudah pulang, sudah pulang capek ya, duduk gitu ya, jadi jangan Papa pulang mungkin, atau Mama pulang dengan capek, karena mereka masih belum dalam Tuhan mungkin gitu ya teman-teman, jadi kamu itu di rumah itu benar-benar, jadi harus jadi pahlawan, yang harus benar-benar menjaga hati, menjaga hidupmu gitu ya, dan memperkenalkan justru tentang Tuhan Yesus ke Papa Mama, mungkin mereka pulang kamu berkata, capek ya Pak, capek ya Ma, thank you ya sudah kerja, buat kami, buat saya, aku doain Papa Mama, diberikan kekuatan ya sama Tuhan, ya Tuhan Yesus itu, akan memberikan sukacita loh, buat Papa Mama akan memberikan kekuatan baru loh, jadi besok Papa Mama, bisa bekerja dengan kekuatan dari Tuhan Yesus, orang tua kita akan diberkati, dan dari hari ke hari, waktu orang-orang di sekitar kita melihat, bahwa kita ini orang-orang yang berbeda, kita anak-anak yang berbeda, mereka pun akan diberkati, mereka akan mengalami Tuhan, contoh lagi di sekolah, mungkin ada teman-teman yang punya masalah gitu ya, kalau ada teman-teman kita yang punya masalah, dan justru waktu melihat kita, mereka jadi lari dan menghindar, itu pertanyaan besar, tapi waktu ada teman-teman kita yang dalam masalah, mereka lagi kebingungan mungkin gitu ya, mereka lagi down gitu, waktu melihat kita, matanya itu bisa yang celing, 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 bisa yang langsung ke fokusnya itu, ke kamu, dan akhirnya dia bilang, eh sebentar ya misalnya namanya, namanya misal, Joshua gitu ya, waduh ada Joshua, ini nih tempatku cerita nih, ini nih tempatku untuk curhat nih, dia datang, Yos, aduh kayaknya aku ini lagi ini, lu lagi butuh didoain, karena di rumah itu, aku rasa tuh, kayak suasananya gak enak, aku tuh berantem terus nih sama adekku, karena dia tuh gak ngerti aku gitu ya, atau mungkin di rumah nih, adekku lagi sakit, papaku lagi sakit, om aku lagi sakit nih, terus papa mamaku tuh nangis aja, karena berdoa untuk oma, Yos, doain aku ya gitu, kalau kita menjadi seorang Joshua gitu ya, seorang Joshua yang bener-bener hidup dalam Tuhan, kita akan berkata, oh iya, aku doain yuk, kita akan berkata, tetap kuat ya, percaya Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus akan menyembuhkan omamu, Tuhan Yesus akan membuat mujizat, Tuhan Yesus akan membuat keadaan rumahmu, penuh dengan sukacita kembali, yuk, yuk, semangat yuk, Tuhan Yesus mampu berdoa ya, berdoa di dalam nama Yesus sembuhkan omanya Tuhan, kami percaya, kami perkatakan, Allah kami yang hidup yang akan menyembuhkan, maka apa? Si anak ini, akan terus mencari kamu, bahkan dia akan belajar tentang iman dan percaya, tentang kehidupan, bersama dengan Tuhan, karena dia melihat teladan darimu, jadi waktu kita melakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan, karena memang Tuhan adalah Allah yang layak untuk dipuji dan memuliakan, semuanya akan menghasilkan kebaikan, semuanya akan menghasilkan sukacita, damai, sejahtera, akan menghasilkan buah-buah yang manis, tetapi waktu kita melakukannya untuk diri kita sendiri, maka apa? itu akan hanya memuaskan diri kita, apalagi kalau kita melakukannya hanya untuk, hanya untuk, oh iya karena diingetin aja, jadi aku hari ini aja deh, aku menjadi orang-orang yang, menjadi anak yang hidup dalam firman Tuhan, hidup memperkatakan firman Tuhan, oh no, jangan, firman Tuhan itu, ya dan amin, firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, jadi tetapkanlah perkataan dan perbuatan yang memuliakan Tuhan, dan jangan kalah dan kompromi dengan hal-hal yang ada di dunia, kita ini ya, Kak Esra ini juga ada di, pernah ada di umur kalian, kalian ini bersyukur mungkin sekarang itu ada online, ada KKR gitu ya, Kak Esra dulu umur, umur kalian itu Kak Esra dulu, mengalami banyak hal yang gak enak malah, Kak Esra sharing dikit ya, waktu seumuran kalian, 10 sampai 14 tahun, Kak Esra itu merasa, Kak Esra ini orang yang, kesepian gitu ya, karena apa, dari kecil, dari umur, 7 tahun, Kak Esra ini udah gak sama orang tua, gitu ya, Kak Esra ini, ke Jakarta, karena Kak Esra harus tinggal di rumahnya, om dan tante Kak Esra, dan di sana, Kak Esra itu setiap hari, cuma tinggal dengan pembantu, karena om dan tante kerja dari pagi, di Jakarta itu mereka pagi jam 5, udah berangkat gitu ya, pulang jam 9 malam, Kak Esra tau gak, setiap hari di rumah, berangkat, berangkat ke sekolah itu, yang gak ada juga yang nganterin, gitu ya, gak ada yang siapin makan, cuma pembantu dari rumah, bye gitu ya, berangkat ke sekolah itu, mukanya itu agak muram, karena apa, karena gak ada suka cita, tidak pernah mengenal firman Tuhan, tidak pernah mengenal kata haleluya, puji Tuhan tuh gak pernah, jadi berangkat ke sekolah itu, dengan muka yang muram, sampai di sekolah, kalau ada temen yang nakal, ada temen yang iseng gitu ya, Kak Esra ini akan, marah, diem gitu, terus duduk, gak mau ngomong sama dia, males gitu ya, males, pulang juga di Sapa, gak mau, terus kalau lagi istirahat, diajak-jajan, gak mau, nanti pulang lagi ke rumah, oh sama tantenya Kak Esra belum pulang, di rumah cuma bisa nonton TV, kadang nangis, kangen sama Papa Mama, gitu ya, terus, dari tahun ke tahun seperti itu, gak enak, nah kalau temen-temen, apalagi di rumah Papa Mama sudah dalam Tuhan, adik, kakak mungkin dalam Tuhan gitu ya, atau mungkin juga ada yang belum, tetap bersyukur, tetap berkatakan firman Tuhan, apalagi kalau misalkan, kita ini di rumah itu misal, satu rumah sudah ke gereja gitu ya, setiap minggu datang, itu bersyukurlah, jangan sia-siakan itu, tetap lakukan dengan setia, supaya apa, supaya tahun-tahun ke depan, waktu umur kita, umur kamu sudah 14, 15, 20 tahun, 30 tahun, engkau menjadi orang yang dewasa, di dalam firman Tuhan, engkau menjadi anak-anak yang berbeda, engkau, engkau, nanti ke depannya, kamu yang khotbah di sini, kamu yang akan khotbah di sini, memberitakan firman Tuhan, karena kamu orang-orang yang, sudah dilatih, dari sekarang ini, jadi kalau misalkan, Kak Esra yang dulu, di umur 10 sampai, Kak Esra itu, kenal Tuhan itu, SMA class 3, jadi, merasa rugi, kalau gak kenal Tuhan dari dulu, kayak gitu, jadi kalau teman-teman mengenal Tuhan, dari Eagle Kids, seperti ini, ada All Star, aduh dari umur 2 tahun, sudah diajari memuji Tuhan, bersyukurlah, pujilah Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, kau sangat baik, jadi Kak Esra mau bilang, benar-benar, persiapkan dirimu, persiapkan diri teman-teman, untuk menjadi orang-orang yang berbeda, dan itu harus dilatih dari hari ke hari, tembok Yeriko itu runtuh, karena apa sih, karena Yosua, sebagai pemimpin, dia taat kepada Tuhan, dia taat dan setia, mungkin ya waktu, dalam 7 hari, mereka mengelilingi itu, mereka tuh mungkin nyanyi, banyak lagu, banyak lagu, dan mereka memperkatakan, banyak perkataan, Tuhan engkau luar biasa, Tuhan kami menang, Tuhan kami, kami akan menang, setiap musuh telah dikalahkan, itu gak berhenti, mereka memuji Tuhan, mereka memuji Tuhan, engkau ajaib Tuhan, engkau dahsyat Tuhan, kami memuji, mereka memperkatakan itu, terus dengan setia, dan dengan segenap, iman mereka, kalau kita, aplikasinya apa, kalau di sekolah, di sekolah, atau di rumah, atau mungkin di lingkungan kita, kita ini harus, apalagi zaman sekarang, zamannya, gadget ini sudah sangat jahat, gitu ya, jadilah orang-orang yang berbeda, jadilah orang-orang yang berbeda, yang kamu buka itu apa, yang kamu tonton itu apa, yang kamu perkatakan, waktu temenmu sakit apa, yang kamu perkatakan, waktu kamu melihat, papa mama ini sakit, mengalami masalah, apa yang kamu perkatakan, apa yang kamu perbuat, apakah engkau, akan tetap memuji Tuhan, berdoa, melepaskan berkat, dan berkata Tuhan, Yesus baik, atau apakah kita akan menjadi orang yang lesu, kita akan menonton, hal-hal yang gak baik, kita memperkatakan hal yang gak baik, yang manakah dirimu, Kak Esra berdoa, kita menjadi, pribadi, yang terus, memperkatakan firman Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan, dengan percaya, walaupun kita, tidak melihatnya langsung, mungkin gak terjadi instan, kesembuhan, mungkin gak terjadi instan, pemulihan gitu, mungkin gak terjadi instan, dilemu gak langsung jadi, dari lima langsung jadi, sepuluh, dari, dari D langsung jadi, mungkin gak seperti itu, tapi untuk kita, rajin untuk belajar, memperbaiki, cara belajar kita, kita mengurangi main game, kita belajar, kita berdoa, kita katakan, aku anak yang pintar, dalam nama Tuhan Yesus, aku anak yang diberkati, dalam nama Tuhan Yesus, sekolah aku akan diberkati, dalam nama Tuhan Yesus, masa mudaku akan Tuhan berkati, dalam nama, kita perlakukan, diri kita ini, jadi orang-orang yang hebat, maka itu akan terjadi, tapi untuk kita memperlakukan diri kita, menjadi orang-orang yang lesu, aku gak bisa, dia lebih pintar, dia lebih cantik, dia lebih handsome, dia lebih bisa semuanya, aku gak bisa, engkau akan menjadi seperti itu, ubah diri kita, menjadi orang yang bersemangat, ubah diri kita, menjadi orang-orang yang berbeda, pertama karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang ajaib dan luar biasa, di satu tawari, pasal 29, ayat 11, sampai 12, firman Tuhan berkata, Ya Tuhan, punya mula kebesaran, dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala galanya, yang ada di langit, dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan engkau lah yang tertinggi itu, melebihi segala galanya, sebagai kepala, ayat 12, sebab kekayaan, dan kemuliaan, berasal daripadamu, dan engkau lah yang berkuasa, atas segala galanya, dalam tangan mula kekuatan, kejayaan, dalam tangan mula kuasa, membesarkan, dan mengokokkan segala galanya, diat firman Tuhan, Tuhan selalu berkata, segala galanya, Tuhan lah yang melebihinya, Tuhan melebihi segalanya, Tuhan lah pemilik langit dan bumi ini, Tuhan lah yang menciptakan kita, maka Tuhan lah yang akan menjadikan diri kita, jadi menjadi pribadi yang berbeda, dan luar biasa, dan hebat, jadi anak panah, yang akan Tuhan pakai, dalam masa muda kita, di dalam perjalanan hidup kita, mulai dari umur yang sekarang, dari umur 10 tahun, mungkin ada yang 8 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 14 tahun, dari umur-umur ini, dari umurmu hari ini, dan umur-umur ke depan, sampai memuti rambut kita, kita akan menjadi orang hebat, bersama Tuhan, jadi orang yang terus antusias, jadi orang yang terus, memperkatakan firman Tuhan, setiap hari, sampai kita menutup mata, kadang-kadang, mungkin anak-anak berkata, aku gak perlu kok firman yang seperti itu Kak Esra, karena kan aku kan malu, kalau misalkan nih, ada teman kamu yang sakit, ada teman kamu yang lagi, ada dalam masalah gitu, aku kan malu doain dia, jangan, jangan malu, selama kita melakukan itu bersama Tuhan, kamu gak perlu takut, selama kita melakukan itu bersama dengan Tuhan, gak perlu malu, percaya gak sih, kalau ada teman kita misalnya lagi sakit, kita ini lagi berdoa gitu, ada roh kudus, ada malaikat-malaikat Tuhan, bersama dengan kita, waktu kita berdoa, yuk berdoa yuk, kamu menumpangkan tangan, untuk temanmu ini, ada malaikat Tuhan, ada roh kudus, ada kuasa, ada kekuatan dari Tuhan itu, memback up kita berdiri, menggelini kita, dan waktu kita berdoa, aku perkatakan, menjadi sembuh dalam nama Yesus, mungkin hal yang simple, dia muntah-muntah karena diare mungkin, atau dia pusing karena apa, aku pusing banget ya, doa ini yuk, aku lagi berdoa nih, mungkin ya, mungkin ini Kak Esra, mungkin ada dari antara teman-teman yang, aku tuh pengen sekolah ini ke depan, tapi kok aku lihat, papa mamaku kok kayaknya, gak mungkin ya, karena papa mama bilang, jangan, uangnya gak cukup gitu ya, wah Kak Esra mau bilang, waktu kamu berdoa dengan iman, dan setia, dan percaya, Tuhan akan memberikan terbaik bagimu, memang bukan diukur, dari dimana kamu sekolah, dimana mungkin itu, tempat yang paling terkenal, atau bukan, tapi Tuhan akan tetap memberikan, porsi yang terbaik bagimu, bahkan apa yang ada dalam hatimu mungkin, saat ini kamu pengen sekolah dimana, gitu ya, berdoa, kalau Kak Esra itu belajar, kadang aku, Kak Esra tulis di kertas, apa yang menjadi kerinduan Kak Esra, Kak Esra doain, doakan apa yang menjadi kerinduan hatimu, dan perkatakan itu terus, dan mungkin ya teman-teman, kalau ada teman kita di, di teman kita, atau di rumah gitu ya, mungkin ada teman lah, minder gitu ya, dia ini orang yang pemalu banget gitu ya, pemalu sampai akhirnya dia ini, sering dibully atau apa, tapi waktu mereka melihat kamu, mereka ini beda, mereka jadi orang yang semangat, karena apa? Karena mereka melihat, kamu ini datang selalu dengan suka cita, kamu ini selalu datang dengan halal yang positif, perkataan yang keluar dari mulut kita, selalu adalah perkataan yang positif, jadi si anak minder ini pun, lama-kelamaan karena maunya nempel, dekat dengan kita gitu ya, dia akan diubahkan, dan bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita selalu menunjukkan, kebesaran Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus yang selalu nempel, dalam hidup kita, dia akan diubahkan karena itu, tapi kalau misalkan, dia orang yang minder, terus kalau ketemu kita, dia udah minder, terus kita ketemu kita, lah, anak ini lagi, kamu apa, kayaknya kamu tuh kurang gini, kita tuh komplain dia terus, menyalahkan dia terus, dia akan menjauhimu, yuk kalau misalkan ada teman-teman yang kayak gitu, yang sukanya itu komplainin orang gitu, ngomel terus gitu ya, berubah yuk, yuk kita menjadi orang yang positif, kalau ketemu sama dia, iya kamu hebat loh, iya kamu cantik loh, iya kamu kok hari ini keren ya, perkatakan hal itu, dan kalau mungkin dia minder banget, iya Tuhan Yesus sayang kamu loh, Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus mengasihimu loh, Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kamu lihat, kamu tuh hebat gini-gini, waktu kita memperkatakan itu, waktu kita tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita akan selalu memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang akan membangun orang, dan yang kedua, yang terakhir ya, mari kita lakukan dengan sengaja dan setia, karena apa? karena ada buah, ada kemenangan yang akan kita terima, di saat kita, terus memperkatakan firman Tuhan, terus percaya, terus menjadi anak-anak yang berbeda, kita akan menghasilkan buah dan kemenangan, mungkin sekarang teman-teman belum lihat, di umur segini apa buahnya Kak Esra, apa kemenangannya, hei percaya gak, kita ini kayak lagi nabung loh, kita lagi nabung untuk masa depan kita, mungkin sekarang, kelihatannya, papa mama selalu bilang, jangan, jangan, jangan ini, jangan ini, jangan, mungkin kita mulai merasa, ii papa mamaku ini memang, wes tuwek, sudah tua, gak ngerti maunya anak muda, ini gak boleh, ini gak boleh, aduh gitu ya, papa mama itu tahu yang terbaik, tahu yang terbaik, dan ini loh, kata-kata ini, kita lagi nabung loh, untuk nanti usiamu, 18, 20 tahun, 30 tahun, wuh, tabungan itu akan sangat berguna, untuk setiap kita, jadi kalau misalkan di rumah juga gitu ya, kamu punya adik gitu ya, mungkin selalu bilang, ngalah sama adik, ngalah sama titi, sama meme ya gitu, aku lagi yang ngalah, papa mama itu, ii selalu ya, aku lagi yang ngalah, kita lagi nabung loh, kita lagi, lagi mengerami sebuah, sebuah kemenangan loh, kita lagi mempersiapkan kemenangan loh, jadi kalau misalkan, kayak gitu bilang, oke pak, oke ma, oke ya, thank you Tuhan Yesus ya, thank you, kasih aku kesabaran, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang, baru pulang pelayanan gitu ya, terus sampai rumah nih, baru pulang nih pelayanan nih, terus mamanya bilang, mandi dulu kayaknya ya, nyosoknya kamu dari luar gitu, mama aku ini bersih loh ma, oh gitu loh ma, gitu aku ini bersih, gitu loh ya, mama ini mesti, wah mamanya padahal, cuman bilang, mandi, ganti baju gitu ya, baru pulang gitu ya, kita, mama ini gini, kita ubah yuk, kita lagi nabung nih, kita harus terus memperkatakan itu, kita harus terus mengucapkan, dan melakukan, menunjukkan itu dalam buah kita sehari-hari, apa susahnya kita, ma ya sebentar ya, dua puji Tuhan, aku tadi pelayanan ma, agak capek, sebentar habis ini mandi, jadi jangan sampai, kita baru pelayanan, baru pulang gitu ya, mungkin kita baru dari gereja, baru dikasih tahu gitu, terus pulang ke rumah, mamanya bilang apa, terus kita udah marah-marah, kita udah, udah menjadi orang yang berbeda, jangan, kita harus konsisten, harus terus belajar konsisten, belajar setia, walaupun, mungkin ya, kita masih bisa, melakukan kesalahan gitu ya, tapi, waktu kita tahu kita mau marah, eh, ma capek sebentar ya ma, lurusin kaki dulu, atau mungkin apa, nanti habis itu mandi ya ma, sorry ya ma, habis ini, gitu ya, ya mungkin kita bisa seperti itu, tapi jangan sampai kita langsung menjadi, orang yang berbeda, padahal diru, di gereja, kita baru berkata, haleluya, puji Tuhan, kita pulang, kita sudah menjadi, mama ini cerewet, gitu ya, mama ini cerewet, papa ini cerewet, jangan, 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 ini kak Esra pun belajar ya, kak Esra pun belajar dari hari ke hari, menjadi orang yang positif itu, gak cukup, kita harus menjadi orang-orang yang hidup, dalam firman Tuhan, kita harus menjalankan firman itu, dari hari ke hari, mungkin dengan, dengan jatuh bangun, dengan kekuatan, dengan jatuh bangkit lagi, waktu kita jatuh, kita bangkit, harus lebih bangkit, jatuh lagi bangkit, lebih bangkit lagi, dari hari ke hari, waktu kita mengucapkan firman Tuhan, kita percaya, bahwa Allah itu adalah pemilik langit dan bumi, Tuhan itu Tuhan yang dasyat, dan besar, Tuhan itu adalah, Tuhan itu adalah, seorang tabib ajaib, Tuhan adalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, waktu kita terus memperkatakan itu dari hari ke hari, itu akan menjadi sesuatu yang berbuah, bukan sekedar kita berkata dan lewat, tapi berbuah, jadi teman-teman, yuk, kalau misalkan, hari ini, kita belum, atau kita masih terus belajar untuk itu, Keserawa bilang, yuk belajar terus, tapi kalau kita masih ada di, di area atau zona, menjadi orang-orang yang, males untuk, memperkatakan firman Tuhan, kita juga masih, kadang-kadang, yaudah deh kalau Sabtu dan Minggu, baru nanti aku hidup dalam firman Tuhan, nanti kalau misalkan, Kak Papau atau Kak Ezra, atau misalkan Kak Renner, Kak Vina baru nanya, apa kabar, puji Tuhan, baik ya kalau hari Sabtu aja deh, aku baru baca firman Tuhan, jadi kalau ditanyain, aku bilang, iya baca firman Kak, gitu, jangan, hidupi itu, lakukan itu dari hari ke hari, gak peduli usianya berapa, karena apa, karena kita ini akan menabung, jadi jangan bilang, oh masih kecil, Kak, jangan gak usah, masih kecil nanti aja, kalau umurnya udah, 20, kayak Koko gitu, atau kayak Papa, Mama baru, no, dari umur kita sekarang ini, dari 10 tahun, mungkin 11 tahun, mungkin ada yang 9 tahun, belajarlah, nanti waktu kita sudah mulai beranjak, lebih dewasa lagi, kita akan menjadi orang-orang yang siap loh, kita akan menjadi orang-orang yang siap, untuk dipakai Tuhan lebih hebat lagi, katakan amin, jadi, ini sekarang ini siapapun, teman-teman yang sedang dengerin Kak Esra ngomong ini ya, ini Kak Esra juga belajar untuk diri sendiri, Kak Esra mau memastikan, teman-teman, yuk pastikan, waktu ada orang-orang di sekitar kita, ya, untuk ada orang-orang di sekitar kita, yang melihat kehidupan kita, biarlah mereka melihat kehidupan seorang anak Tuhan yang berbeda, biarlah mereka melihat dan mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang baik, setiap perkataan-perkataan iman yang keluar dari hidup kita, biarlah waktu mereka, waktu teman-teman kamu ada dalam masalah, waktu mereka ada dalam pergumulan, waktu mereka ada dalam sakit, biarlah mereka mencari kamu, karena mereka tahu, engkau adalah orang yang bisa mendoakan dia, engkau adalah orang yang bisa membangkitkan imannya, karena apa? karena engkau adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan, ayat yang terakhir, di Masmur 57 ayat 12, teman-teman, PAW bisa naik? Ini firman Tuhan, ini luar biasa, tinggikanlah, bisa ya di Masmur 57, ya Masmur 57 ayat 12, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi, biarlah melalui hidup kita, melalui perkataan iman kita, melalui sorak-sorai kita, melalui setiap buah yang keluar dari hidup kita, kita memuliakan nama Tuhan, kita mencerminkan, bahwa kita adalah anak-anak yang berbeda, kalau kita adalah anak-anak yang hidup, di dalam firman Tuhan, kalau kita adalah anak-anak, anak-anak voltage, anak-anak eagle kids, mungkin anak-anak yang, anak-anak yang ada di gereja, mawur syari ini adalah anak-anak yang berbeda, karena apa? hidup kita memuliakan nama Tuhan, hidup kita meninggikan nama Tuhan, dan Kak Esra percaya, waktu kita melakukannya dengan setia, waktu kita melakukannya dengan taat, maka dari usiamu yang sekarang, sampai nanti usiamu 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun, dan seumur hidupmu, engkau akan menjadi orang yang akan terus, diurapi, disertai oleh Tuhan, bahkan mungkin kalau misalkan sekarang, kalian yang lagi berdoa, untuk sekolah, untuk studi, untuk keluarga, bawa itu kehadirat Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, berdoa, percaya, dan itu akan Tuhan genapi, karena apa? karena Allah yang kita sembah, bukan Allah yang biasa-biasa, Allah yang kita sembah, ada Allah yang hebat, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, adalah Tuhan Yesus yang dasyat, yang mampu mengubahkan kita, yang mampu mengangkat keadaan kita, yang mampu untuk mengubahkan, setiap kebiasaan burukmu, yang mampu untuk menyembuhkan, setiap penyakitmu, yang mampu untuk membawa, seluruh keluarga mengalami Tuhan, amin, bisa gak teman-teman semua, angkat kedua tanganmu seperti ini, angkat kedua tanganmu, gak perlu malu, mungkin sekarang, kamu ada di rumah, ada di kamar, lagi sama papa mama, angkat kedua tanganmu berdoa, katakan aku mau Tuhan, haleluya, Kami punya Allah yang besar Kami punya Allah yang ajaib Aku punya Allah yang ajaib Katakan aku punya Allah yang besar dan dasyat Yang mampu mengubahkan hidupku Yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit Yang akan membuat sekolahku berhasil Yang akan membuat sekolahku ini berhasil Di dalam nama Yesus Oh Ramakasya Kira-mahasya Allah ku ajaib Allah ku besar Ku memuji-Mu Ku bersara bagimu Ku muliakan namamu Angkat kedua tanganmu Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan sepertinya layak menerimanya. Tinggikanlah dirimu Tuhan mengatasi langit ini. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan sepertinya layak menerimanya. Tuhan layak disembah, Tuhan layak dipuji. Haleluya, 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 tetap angkat kedua tanganmu. Kami memuji kebesaranmu. Tetap angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu ke surga. Dan akan pujian ini dengan bangga, dengan segenap rasa hormat, takut dan gentar kepada dia. Allah yang hidup kepada dia, Tuhan Yesus kesayangan kita. Kami memuji kebesaranmu, Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya